Menteri Agama yang juga Amirul Hajj, Luqman Hakim Saifuddin bersama rombongan tiba di Jeddah Arab Saudi guna memantau kesiapan puncak ibadah haji. Iya, dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan Winda Satriana dari Jeddah Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Winda. Winda, bagaimana hasil pemantauan pelayanan haji oleh Menteri Agama di Jeddah, Winda? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nirma, baik saudara, dapat kami informasikan bahwa Amirul Hajj yang juga Menteri Agama, Luqman Hakim Saifuddin tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Kedatangan Menteri Agama untuk memantau langsung pelaksanaan ibadah haji jemaah cawan haji Indonesia di Tanah Suci. Menteri dan rombongan tiba di jalur khusus fast track sekitar pukul 16.30 waktu Arab Saudi. Kedatangan disambut langsung Kepala United Agent Airport King Abdul Aziz Jeddah, Sohir bin Abdul Aziz Matar, serta Kepala Imigrasi Bandara Jeddah, Jenderal Sulaiman Al-Yusuf. Turut mula menyambut kedatangan Menteri Agama, yaitu Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Agus Maftuh A.B. Gabriel, Dirjen Penyelenggara Ibadah Haji Nizar Ali, kemudian Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Sri Ilham Lubis, dan Direktur Bina Haji Hoyri Zinasir, serta Kepala Daerah Kerja Bandara Jeddah, Madinah, Arshad Hidayat. Menurut pantauan kami, begitu tiba di bandara, Menteri Agama langsung memantau layanan kedatangan jemaah cawan haji Indonesia. Kebetulan, kedatangan Menteri bersamaan dengan ketibaan jemaah asal Embarkasi Makassar Kloter 32. Menteri Agama mengaku sejauh pengamatannya, semua proses layanan kedatangan jemaah cawan haji di Indonesia berjalan dengan lancar dan cepat, sekitar satu jam saja, mulai dari jemaah keluar dari pesawat, hingga masuk ke dalam bus, menuju hotel di Mekah. Begitu pula saudara, pada proses keimigrasian, serta rekam biometrik, serta rekam sidik jari dan retina, dinilai memperlancar kedatangan jemaah cawan haji, karena semua sudah berlangsung di tanah air. Menteri Agama mensyukuri jika layanan haji tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya, hampir tidak ada masalah, salah satunya terkait pakaian ikhrom, yang di mana pakaian ikhrom tersebut sudah disosialisasikan dengan gencar kepada jemaah cawan haji, agar langsung dikenakan pada saat dari keberangkatan Embarkasi atau tanah air, menuju Bandara Jeddah, itu sudah dinilai cukup berhasil. Saat peninjauan, lokasi awal yang didatangi Menteri Agama adalah plaza, yaitu tempat jemaah beristirahat sementara sebelum naik ke bus. Menteri Agama pun berdialog dengan salah satu jemaah dari Kabupaten Prindrang, beliau mempertanyakan kondisi kesehatan jemaah dan waktu tiba di Bandara Jeddah. Setelah itu, Menteri Agama menuju bus jemaah, kemudian memeriksa alur barang bawaan dan proses pembagian makan jemaah. Di lokasi ini, Kepala Daerah Kerja Bandara Jeddah, Madinah, Arsyad Hidayat, menjelaskan tentang proses penempatan koper jemaah yang kini berbeda, dan membuat jemaah lebih nyaman duduk di bus menuju Mekah. Sementara itu, Sudara menjelang puncak haji, Menteri Lukman Hakim juga mengimbau agar jemaah selalu menjaga kesehatannya, termasuk istirahat dan pola makan. Berikut pernyataan Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin. Intinya adalah haji merupakan ibadah yang sangat memerlukan stamina yang prima, kesehatan yang baik, maka tentu setiap kita jemaah haji harus betul-betul mampu menjaga kesehatannya masing-masing, harus bisa mengukur kemampuan dirinya masing-masing, jangan terlalu memforsir ibadah tanpa diimbangi dengan istirahat yang cukup, tanpa diimbangi dengan asupan-asupan makanan sehat yang cukup. Jadi, makan harus cukup, istirahat juga harus cukup. Untuk itu, Nirma dan Norma dan juga saudara dapat kami informasikan kepada jemaah cawan haji Indonesia, itu diminta untuk tidak memasakkan diri dalam melaksanakan ibadah secara berlebihan, karena kondisi tubuh yang lelah bisa menyebabkan jemaah jatuh sakit atau meninggal dunia. Hingga kini saudara secara resmi tercatat jemaah cawan haji Indonesia yang wafat mencapai 43 orang. Rata-rata jemaah yang meninggal memiliki riwayat penyakit kronis seperti diabetes melitus. Bagi jemaah cawan haji yang memiliki penyakit juga harus rutin mengkonsumsi obat sesuai dengan dosis yang diberikan oleh dokter. Jangan sampai ketika tubuh terasa sehat, obat tidak lagi dikonsumsi atau mengurangi dosis dengan takaran sendiri. Berdasarkan peraturan pemerintah, jemaah cawan haji yang meninggal dunia akan mendapatkan badal haji atau digantikan pelaksanaan hajinya oleh petugas. Hingga kini saudara jemaah cawan haji yang tiba di Arab Saudi tercatat sudah lebih dari 177 ribu lebih jemaah dari total kuota haji tahun ini, yaitu sebanyak 231 ribu orang. Demikian Norma dan Irma. Baik, Minda Satriara melaporkan langsung dari Jedara. Saudi, terima kasih.